Jika menemukan soal seperti ini, di mana diberikan dua bulu sudut A dan B, dan diketahui sin A dan sin B-nya. Sudut A dan B itu adalah sudut lancip, diminta tentukan nilai dari cos A plus B. Maka di sini kita menggunakan segitiga, kita misalkan ini adalah sudut X, ini adalah sisi depan, ini adalah sisi samping, dan ini adalah sisi miring. Maka untuk mencari sin, rumusnya itu adalah demi, berarti depan dibagi dengan miringnya. Kemudian untuk cos itu adalah sami, di mana samping dibagi dengan miringnya. Maka di sini diketahui sin A adalah 3 per 5. Untuk rumus sin itu adalah depan per miring, maka kita ketahui depannya adalah 3 dan miringnya adalah 5. Maka untuk sisi sampingnya kita menggunakan pitagoras, berarti akar dari 5 akar 2 dikurangi dengan 3 akar 2. 5 akar 2 adalah 25, dikurangi dengan 3 akar 2 adalah 9. 25 kurang 9 adalah 16, maka akar 16 adalah 4. Kemudian untuk yang B, di mana sin B-nya adalah 12 per 13. Maka depannya adalah 12 dan miringnya adalah 13. Maka sampingnya, akar dari 13 kwadrat dikurangi dengan 12 kwadrat. 13 kwadrat adalah 169, dikurangi dengan 12 kwadrat adalah 144. 169 dikurangi 144 adalah 25, maka akar 25 adalah 5. Kemudian kita cari cos A-nya, di mana cos adalah samping per miring, sampingnya adalah 4 dibagi dengan miringnya yaitu 5. Kemudian cos B, samping per miring juga, sampingnya adalah 5 dibagi dengan miringnya adalah 13. Kemudian, sudut A dan sudut B diketahui adalah lancip, di mana sudut lancip ada di kwadrat pertama, yaitu sin dan cos-nya adalah positif. Maka untuk mencari cos A plus B-nya, kita punya rumus, yaitu di mana cos A plus minus B sama dengan cos A dikalikan dengan cos B minus plus sin A dikalikan dengan sin B. Maka cos A plus B-nya adalah cos A yaitu 4 per 5, dikalikan dengan cos B-nya yaitu 5 per 13, kemudian dikurangi dengan sin A-nya yaitu 3 per 5, dikalikan dengan sin B-nya 12 per 13. Maka hasilnya adalah 4 per 5 kali 5 per 13 adalah 20 per 65, dikurangi dengan 3 per 5 dikalikan 12 per 13 adalah 36 per 65. Maka hasilnya adalah minus 16 per 65, ini dia hasilnya. Sampai jumpa di soal berikutnya ya!